Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Polemik penyebab dari virus corona Nah, belakangan ini di berbagai media Keluar pernyataan dari sekelompok orang Yang mengatakan bahwa Penyebab dari virus corona adalah Karena orang memakan daging babi Maka itu adalah salah satu hukuman Dari orang yang memakan daging babi Ini adalah suatu pernyataan yang tidak benar Dan pernyataan ini sebenarnya tidak berdasar Karena di negara-negara yang memakan daging babi Tidak ditemukan banyak orang yang meninggal Karena makan daging babi Kemudian muncul virus corona Maka pernyataan bahwa virus corona ini Berasal dari hukuman terhadap orang yang makan Makan daging babi adalah tidak benar Itu adalah pernyataan yang menurut saya Sangat serampangan Atau termasuk pernyataan yang konyol Maka ini adalah suatu pernyataan yang sangat memalukan menurut saya Karena di Indonesia ini Kelompok-kelompok kita ini tidak hanya orang yang tidak makan babi Melainkan ada juga terutama umat kristiani memakan daging babi Apakah tujuan dari pernyataan itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh makan daging babi Karena itu nanti kita kena hukuman yaitu virus corona Ini menurut saya suatu pernyataan yang tidak benar Dan sebagai seorang yang mempunyai ilmu Karena saya melihat yang membuat pernyataan adalah majelis salah satu agama Maka menurut saya pernyataan ini sangat membuat geli ya Geli dan lucu Karena pernyataan ini tanpa dasar Perhatikanlah negara-negara yang mayoritas makan daging babi Di sana tidak ada virus corona Justru mereka menemukan obat virus corona Nah di Indonesia yang ditemukan apa? Yang ditemukan adalah menuduh babi Nah masalahnya babi ini juga ciptaan Tuhan Dan saat ini yang ditemukan di Indonesia adalah tuduhan bahwa Karena orang makan daging babi Maka orang itu dihukum sehingga ada virus corona Ini logika yang ngaur dan sama sekali tidak masuk akal Oleh sebab itu melalui video ini Saya menyampaikan keprihatinan saya Karena pernyataan itu Ya sebaiknya pernyataan itu dicabut Dan disampaikan juga permintaan maaf kepada kelompok-kelompok Yang sampai saat ini masih memakai Atau dalam adat istiadatnya memakai daging babi Karena hampir sebagian besar suku di Indonesia itu Memakai babi dalam setiap adat istiadat Nah maka dari itu Pernyataan yang mengatakan bahwa virus corona Disebabkan orang memakan daging babi Maka Tuhan menghukum mereka Itu adalah pernyataan yang tidak benar Nah pada kesempatan ini sekaligus juga Saya mau mengklarifikasi Bahwa banyak pernyataan atau tulisan Hoax atau bohong Yang ditulis berkaitan dengan babi Nah dalam berbagai media Ada yang menyampaikan bahwa Babi itu memakan kotorannya sendiri Lalu hidupnya berantakan atau liar Saya mau menyampaikan bahwa Di Indonesia ini banyak sekali daerah Dimana orang-orang memelihara babi Dan babinya itu sehat Karena misalnya di daerah saya Babi itu memakan ubi Memakan ubi, daun singkong dan singkong Dan tidak hidup liar Seperti tuduhan dari tulisan-tulisan Hoax Yang selama ini tersebar di sosial media Maka sekaligus pada kesempatan ini Saya luruskan Bahwa pernyataan semacam itu Sebenarnya tidak benar Itu adalah tulisan-tulisan Yang memuat kebohongan publik Atau Hoax Nah, kalau ingin menyaksikan Bagaimana kehidupan seekor babi Datanglah ke wilayah-wilayah Dimana orang memelihara babi Jangan membuat pernyataan Yang mengubah atau memberikan informasi yang salah Tentang babi Maka Babi tersinggung Nah, itu benar Jadi, melalui video ini Saya sampaikan bahwa kita ini seringkali membuat asumsi Atau terutama orang Indonesia Saya kurang tahu apa karena terlalu pintar Menyampaikan asumsi yang sama sekali tidak masuk akal Ya, kalau mau ingin tahu Tentang kondisi bagaimana Orang memelihara babi Jangan tanya di Google Perhatikan dan datang di tempat Dimana babi itu dipelihara Karena Di tempat-tempat pemeliharaan babi Biasanya bersih Dan dia tidak makan kotorannya Seperti selama ini isunya disebarkan melalui sosial media Babi itu Di wilayah yang dipelihara Di wilayah dimana babi dipelihara Makanannya itu singkong biasanya Singkong atau ubi atau daun Singkong Nah, kalau belum tahu Juga boleh ditanya melalui video ini Nanti saya tanggapi Nah, tujuan dari video ini saya buat adalah Supaya kita menghindari pernyataan dan asumsi yang dibuat Dibuat-buat Dan sehingga memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat Juga Melalui video ini saya menghimbau Supaya kelompok-kelompok tertentu yang membuat pernyataan yang tidak masuk akal itu Dan memalukan itu Apalagi nanti kalau dimuat di berita-berita luar negeri Seperti kejadian dengan pernyataan Ibu Siti dari KPAI Itu sangat memalukan sampai media Amerika, Australia, dan Inggris memuat Jangan mau terkenal karena membuat berita hoax Atau pernyataan asumsi Dan itu justru memalukan bangsa kita sendiri Termasuk yang menuduh bahwa virus corona ini adalah azab dari Allah Karena memakan babi Ini pernyataan yang salah Melalui video ini saya membantah hal itu Dan tidak benar hal itu Jadi Tolong dicari tahu virus corona itu dari mana Dan yang perlu kita lakukan adalah mencari obat Seperti negara-negara lain Seperti India dan Vietnam Telah menemukan obat dari virus corona Masa kita hanya menemukan menuduh binatang yang salah Jadi Sebaiknya kita mencari tahu apa obat virus corona Dan tidak menuduh binatang sebagai sumber dari hukuman Terhadap manusia yang memakan dagingnya Sekian dulu pernyataan dan juga klarifikasi saya melalui video ini Dan semoga kita Tetap menjaga kerukunan Dan tetap bersatu dalam NKRI Salam sejahtera untuk kita semua Jangan lupa dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan share Terima kasih Terima kasih